Penyelenggara Olimpiade Tokyo melaporkan kasus pertama infeksi COVID-19 yang menjangkiti atlet dalam gelaran tersebut. Dua atlet asing dinyatakan positif COVID-19 di Tokyo Olympic Village, tempat para olahragawan ditempatkan selama pertandingan. Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tak lepas dari COVID-19. Mengutip IFP, setidaknya ada dua atlet yang terkonfirmasi positif COVID-19 di kampung atlet Olimpiade Tokyo usai melakukan tes. Namun kasus COVID-19 tersebut lantas meningkatkan kekhawatiran masyarakat atas gelaran Olimpiade yang akan resmi dimulai pekan depan. Pesta olahraga yang dimulai 23 Juli tersebut akan menjadi yang pertama digelar tanpa penonton. Sementara itu, Tokyo bergulat dengan lonjakan kasus virus corona yang mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat keempat di ibu kota awal bulan ini. Kota itu melaporkan 1.410 infeksi baru pada akhir pekan lalu terbesar sejak 21 Januari. Menanggapi adanya infeksi virus COVID-19 yang menjangkit atlet, Presiden Komite Olimpiade Internasional meminta bantuan kepada warga Jepang untuk berikan dukungan terhadap para atlet. Agar tetap optimis meskipun ada kekhawatiran ataupun lonjakan kasus baru seiring kedatangan tamu-tamu internasional di negeri Sakura tersebut. Sekedar informasi, Olimpiade Tokyo 2020 awalnya dijadwalkan digelar pada Juli tahun lalu. Namun, multi-event tersebut digeser dan akan dibuka 23 Juli mendatang karena pandemi COVID-19 merupakan. Berbagi sumber, Aidekshan. Terima kasih telah menonton!